Pemirsa tahukah Anda, Indonesia memiliki 2.500 spesies kupu-kupu. Ini menempatkan negeri kita sebagai negara nomor dua di dunia dalam kanekaragaman jenis kupu-kupu. Reporter Arif Kurniawan dan Eri Andika akan mengajak Anda menjelajahi kerajaan kupu-kupu di Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Tersembunyi di dalam taman 6 atri, kemunjung pun akan digiring menelusuri jalan setapak sebelum tiba di taman kupu-kupu di jalan raya Cihanjuang, Cibaligo, kilometer 3,3 Cimahi, Kebupaten Bandung. Taman di areal seluas 1,7 hektare ini memang sengaja dibangun di lokasi yang sedikit terisolir. Selain berbagai jenis bunga-bungaan, ketenangan dan yang pasti, lokasi bersih tanpa polusi memang jadi syarat utama penangkaran kupu-kupu. Sebagai pengaman dari satwa pemangsa serangga, areal juga dilengkupi jaring seluas 800 meter persegi. Dikitnya 45 spesies kupu-kupu tinggal dan berkembang biat di sini. Berbagai spesies ini didapat dari Papua, Sulawesi Selatan, Bali, dan Sulawesi Jawa. Ada juga spesies serangga lain seperti belalang ranting yang lihai mengkamuflasi ini. Tapi daya tarik utama di sini tentu saja kupu-kupu. Wah, ada yang jinat banget nih kupu-kupunya. Nah, ini bukan kupu-kupu. Oh, gitu kan. Ini masuknya enak. Enak deh. Perbedaan kupu-kupu sama enak itu kan. Kalau minat, pas di malam, pas diem selalu membuka sayapnya. Oh, gitu. Perbedaannya banyak. Tapi bentuknya menurut kupu-kupu. Jadi orang menaksikan kupu-kupu ya. Nah, orang sayapnya seperti ini ya. Nah, sayapnya. Ini buka kupu-kupu sama enak. Oh, ternyata saya salah. Ini jenis ngengak pemirsa. Bukan kupu-kupu. Nyari sama ya. Saya seperti ini harus belajar lebih banyak nih soal kupu-kupu. Jangan khawatir. Di rumah kepompong, Anda akan diajak melihat lebih dekat fase kehidupan kupu-kupu. Dari telur berukuran 3 mm, berubah jadi larva atau ulat, kepompong, hingga akhirnya si buruk rupa menjelmai menjadi si cantik kupu-kupu dewasa atau imago. Di rumah kepompong, perlu sedikit rekayasa untuk menciptakan lingkungan yang optimal bagi perkembangan kupu-kupu. Untuk menjaga kelembaban, cukup dengan semprotan air. Sementara sumber panas inkubator cukup memanfaatkan hangatnya cahaya bola lampu. Hasilnya, sejumlah spesies dari genus helenus, grapium, hingga papilium berhasil ditangkarkan. Inilah langkah nyata penyelamatan hasanah kupu-kupu asli Indonesia yang mencapai 2.500 jenis. Apalagi negara kita jadi negara kedua setelah Brazil dalam jumlah keanekaragaman kupu-kupu dunia. Makanya, gak heran juga kalau di lokasi ini jadi tujuan wisata keluarga. Dengan 10.000 rupiah, orang tua dan anak-anak bisa belajar banyak soal metamorfosis kupu-kupu. Jumlah pengunjung semakin meningkat saat liburan sekolah tiba. Tak hanya kupu-kupu hidup. Pecinta kupu-kupu juga dimanjakan dengan koleksi kupu-kupu awesan. Harganya berkisar dari 75.000 sampai 350.000 rupiah. Tergantung jenis dan kelangkaan kupu-kupu yang bersangkutan. Wah, cantik-cantik ya kupu-kupunya. Tapi ada sedikit nih yang bikin sedikit. Agar kondisi dan keindahannya tetap sempurna, kupu-kupu biasanya diawetkan begitu mereka keluar dari kepompong. Akhirnya, keindahan justru membuat usia mereka tidak panjang.